Ultraman Nexus Saya akan sedikit membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mengapa seri Ultraman Nexus merupakan seri Ultraman yang gagal Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya Budget yang benar-benar sangat kecil Pada masa pembuatan konsep Ultraman Nexus, subuh raya tengah dalam kondisi sulit Mereka memiliki hutang sebesar 200 juta yen kepada Bandai Bahkan sebelumnya, mereka harus membayar 100 juta yen kepada Chiyo atas sengketa yang terjadi di pengadilan Hal ini menyebabkan produksi dari serial tersebut memiliki budget yang benar-benar sangat kecil Anggaran yang diberikan sebelumnya harus rela dipotong 70 persennya Dari yang semula 30 juta yen menjadi 10 juta yen Imbas dari pemotongan budget itu berakibat dari minimnya properti yang digunakan Berbagai konsep dihadirkan dalam ceritanya, seperti Metafield karena biaya pembuatan miniatur kota yang mahal Lalu adegan syuting yang kebanyakan dilakukan malam hari Karena dalam ceritanya, Knight Rider bergerak secara diam-diam tanpa ada masyarakat yang tahu Saat Suburaya sedang menyusun konsep Ultraman Nexus Mereka menginginkan cerita yang kembali mengusung unsur yang sedikit gelap seperti Ultra Q Yang menjadi inspirasi dari franchise Ultraman Masalahnya, mereka sudah menyusun konsep dan melakukan proses syuting tanpa tahu TV mana yang akan menayangkannya Setidaknya, tim produksi sudah membuat sekitar 12 episode yang mulai dikerjakan dari bulan Juni 2004 Kabar baik pun datang di bulan Juli Stasiun CBS bersedia mengambil hak siar dari Ultraman Nexus Nah asnya, Ultraman Nexus mendapat jatah tayang Sabtu pagi Menggantikan pretty guardian Sailor Moon mulai bulan Oktober 2004 Rating TV yang buruk Dengan berbagai masalah yang ada, sudah dapat ditebak jika seri Nexus tidak akan mendapat sambutan baik dari penonton Dan benar saja, seri ini langsung mendapatkan kritikan dari para orang tua di Jepang dan rating yang anjlok Menanggapi kritikan tersebut, pihak TV memutuskan jika jumlah episode Ultraman Nexus akan dipangkas dan dipaksa tamat pada bulan Juni 2005 Sementara bulan Juli, mereka sudah harus menyiapkan serial baru yang lebih ramah anak-anak Suburaya sebagai rumah produksi tidak mampu berbuat apa-apa Mereka terpaksa mengikuti permintaan pihak televisi dan langsung menyiapkan Ultraman Max Beberapa bulan setelah keputusan pemangkasan jumlah episode jatuh Nah, itulah beberapa alasan mengenai kacaunya persiapan seri Ultraman Nexus Yang tadinya berniat untuk merevitalisasi seluruh elemen franchise Ultraman Pastikan untuk selalu dukung Geek Heroes dengan cara subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Jangan lupa like, share, dan komen Sampai jumpa di video minggu depan Bye-bye Terima kasih